kita sudah beli ikan kering tipisnya ada dua yang kita beli yang satu yang sudah dibungu yang yang original inilah ikan ikan kering tipis khas kota Tarakan dimana di video kali ini kita akan melihat proses pembuatannya dua ikan kering tipis ini mulai dari penangkapan yang di laut sampai pengolahan ikannya sampai pemberingannya tidak jadi kemasan seperti ini langsung saja kita dengan video pembuatan ikan kering ikan tipis ini nah ini kita sudah di perkampungan nelayan ikan tipis inilah perahu yang akan kita ikut eh ke laut sama-sama dengan nelayan mesin perahu sudah dinyalakan nah ini kita siap mau berangkat dan pergi menangkap ikan tipis eh nelayan yang kita ikuti hari ini turun ke laut Pak Hermanto sudah mulai siap guys menurunkan bukat ikan tipisnya kita akan lihat seperti apa caranya jaring ikannya mulai dilemparkan ke laut panjang jaringnya ini sekurang lebih sama talinya tali penarik jaring itu kurang lebih 100 meter guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jaring ikannya sudah sampai di dasar laut Angkapol sudah ditaklukkan di laut angkapol sudah menari ini guys Kita akan menunggu sampai jaringnya ditarik naik ke kapal nelayan yang ikut hari ini turun ke laut mencari ikan tipis itu kurang lebih ada ratusan kapal nelayan yang kita lihat sekarang ini. Nah ini kita lihat guys Pak Mato mulai sudah menarik jaring ikannya, ada 2 jam lebih kita muter di laut ini ikut kapal menarik jaring, akhirnya jaringnya pun mulai ditarik. Di posisi seperti ini nelayan was-was guys, karena was-was dengan jaring robe, disaat jaring masih ditarik di dasar laut, itu nelayan tidak tahu seperti apa keadaannya di dasar laut. Ketika ditarik seperti ini, baru mereka bisa lihat bahwa jaringnya itu aman atau robe, kalau jaringnya robe, tidak ada yang didapat karena ikannya lepas semua, itulah risikonya guys. Nah yang kita lihat ini guys, Pak Mato ikat jaring ikan, dan akan ditarik menggunakan troll. Jaringnya mulai ditarik, berat guys, Alhamdulillah ikannya banyak, banyak ikan yang didapat ini guys. Macam jenis ikan yang didapat ini guys, bukan cuma ikan tipis saja. Nah seperti inilah guys, wujud bentuknya ikan tipis, kalau belum dikeringkan, ngeri dilihat mulutnya, banyak taring-taringnya. Nah ini kita menuju pulang, setangkapan ini kita langsung hantar, karena ikan tipisnya maupun dikelola. Nah ini kita sudah sampai, di kampung nelayan ikan tipis. Selain ikan tipis, ada nama lain kayak ini ikan. Ikan pepija, pepija. Ikan pepija. Kalau ternyata ikan tipis ini namanya ikan pepija guys. Berapa upah kerja membelah ikan pepija ini? Kalau kerja per basket, Rp10.000 satu basket, potong belah Rp20.000. Satu basket itu? Begini penuh ya? Enggak, penuh. Pasti telinga itu satu basket, kalau dipotong sudah, jemur Rp4.000. Nah ini proses pertama pemotongan kepala ikan. Yang diambil cuma dagingnya saja yang dijemur, kepalanya dibuang. Nah ini juga nelayan yang baru datang. Nah sementara lagi membongkar ikan hasil tangkapannya. Seperti inilah kesibukan yang kita lihat guys. Di kampung nelayan ikan tipis di daerah sini. Kalau nelayan lagi waktu turun menangkap ikan. Ramai ibu-ibu datang ikut memilih-milih ikan pepija. Karena kegiatan seperti ini tidak tiap hari guys. Hanya dua kali satu bulan. Pas menjelang air mati saja. Karena waktu itulah nelayan turun menangkap ikan pepija. Nah ibu rusmiati membelas lagi ikan pepijanya sebelum dibelah. Kita lihat guys. Cara membelah ikan pepija yang dipraktikan langsung oleh ibu rusmiati ini sangat rapi caranya. Mereka inilah ibu-ibu yang memborong atau bekerja. Mencari upah rezeki dari membelah ikan pepija. Untuk dididikan ikan tipis seperti yang dijelaskan oleh ibu rusmiati tadi. Masih apa lagi namanya ibu? Di kasih masuk karung. Di bilas. Di bilas ya. Di bilas, baru kasih masuk karung. atasnya nanti kasih es nanti di atasnya ini dikasih es seperti inilah modernya besok pagi di Jumur ini sudah jam 7 pagi kita mau lihat proses penyumuran ikan kering ikan tipis bagaimana ini tidak menggunakan garam bu ya misalnya kan ikan pakai garam ya ini tidak pakai sama sekali ya berapa hari di Jumur baru panas satu hari panas ya itu dari seperti ini berapa kilo kalau kering satu tempat begini satu dari segini kalau kering itu 1 kilo lebih 1,2 sampai 1,3 kalau ikannya bagus bisa lebih sekilo kalau keringnya kurang bagus cuma sekiloan nah seperti ini caranya disusun rapi dikasih jarak ketika kering ikannya tidak saling lengket mudah dipisahkan model susunan dari ikan tipis sangat rapi ketika posisi dijemur inilah ikannya guys kalau sudah kering memang dia kelihatan tipis sekali sangat tipis ini dijemur lagi sebelum diserahkan ke ini juga mengumpul jadikannya dikering-keringkan lagi biar keringnya lebih bagus sekarang kita mau menuju ke rumah yang membuat kemasan ikan kering tipis ini kita mau mengunjungi rumahnya ini kita sudah di dalam rumah yang membuat kemasan ikan kering tipis ini ini proses pengemasan bagi menyusun rapi ikan keringnya sebelum dimasukkan ke dalam kemasan ini berapa orang? ini se-2 ohn 2 ohn ya kemasan 2 ohn ini setengah kilo kalau rasa ada tiga rasa eh pertama original kedua rasa manis ketiga rasa pedas yang ini original ini eh tanpa pengawet juga tanpa garam juga tapi asinnya asin alam ini rasa manis tapi ada rempah-rempahnya ada rempah-rempahnya nah rempah-rempahnya kayak eh rama buci, gula merah, ketumbar, eh merica ini satu lagi yang merasa pedas tapi ini sudah tidak ada yang disini sudah terkirim kalau ada permintaan ya saya bikinkan kalau tidak ada permintaan tidak jadi dibikin yang original saja kalau pengemasan sih eh diutamakan disini di lokal nah nanti kalau di lokal sudah mencukupi baru kita bisa keluar kayak ke Malaysia, Kanada dan juga sudah mencukupi baru kita bisa memproduksi ikan kering tipis itu dalam 4 bulan sampai berapa banyak bu? itu tergantung ikan itu tergantung ikan kalau memang ikannya banyak bisa sampai 3 ton eh perair kalau seluruhnya sih eh mungkin ada itu kalau sampai 8 ton atau 10 ton eh kalau memang waktunya ikan ada tetap juga dikirim kalau ke Kanada eh tergantung pesanan kalau pesanan 1 ton ada ikannya dikirim juga 1 ton, 1 ton setengah kalau memang ada ikannya tetap juga dikirim nah ini dua jenis rasa ikan kering yang kita akan goreng ikan kering yang original tidak perlu terlalu lama langsung diangkat saja nah ini sudah matang nah ini yang yang ikan tipis bumbu ini kita tinggal pisahin baru kita menikmati rasanya sekarang kita di pantai mau menikmati ikan kering tipis yang sudah kita goreng tadi sambil menikmati kita menikmati indahnya alam ini yang yang original dulu kita rasa nah kita nikmati dulu bismillah rasanya gurih guys makan seperti rasa seperti kita makan kurupuk cuma beda ini rasanya ya asin-asin tapi asinnya tidak terlalu juga karena dia tidak menggunakan garam ketika dijemur sangat alami langsung dijemur saja seperti yang ada di video yang sudah kita lihat tadi bagaimana Bang rasa ikan tipis yang original sungguh nikmat ini yang rasa ori yang tidak ada bumbunya luar biasa nikmat sekarang kita coba rasa yang sudah dikasih bumbu warnanya agak kemerahan agak coklat-coklat beda kalau yang original kalau yang original dia agak kekuningan kita coba rasakan bismillah enak juga guys nikmat juga rasanya rasa bumbunya sangat terasa itu rasa ketumbar karena bahan utama yang digunakan ini ya ketumbar dengan beberapa bumbu yang lain tidak ada rasa asin yang ada rasa ketumbar sama manis-manis begitulah rasanya demikian dulu videonya semoga video ini bermanfaat seperti itulah cara proses pembuatan ikan kering tipis yang ada di kota Tarakan ini jangan lupa untuk terus mendukung channel Aris Camera ini dengan cara subscribe jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video terbaru dari kami nantikan terus video selanjutnya bersama dengan channel Aris Camera terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih